Suasananya ini cukup rame tapi saya pikir gak terlalu rame banget hari Senin soalnya Sampai dah Apak Udin Langitnya bagus Ini pemberhentian yang ketiga di depan Dikit lagi Udin Lepas John Dikit lagi Menjadi Bromo Tertutup 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 di rumah kan asiran juga ya tapi disini malah dinginnya itu kayak gimana gitu angin susah disetel ini saya bunda lagi prepare tuh saya udah pakai ini enggak mandi enggak apalah cucu muka sarung tangan nanti ketunnya dipakai ini untuk kepala tentunya juga pakai masker takutnya nanti ini enggak ketulungan dinginnya ini di dalam rumah padahal tapi ya dingin nanti kalau di rumah ya di luar saya mau keluar coba agak kabut-kabut gitu alia luar sudah ada beberapa yang bangun sepertinya dan bangunin yang mau diantar tahun lebih manis hatis ini dia kostum yang saya pakai nih eh rung tangan jaket tebel ya pakai ketuh biar nutup telinga anget saya jaga-jaga bawa masker buat nutupin hidung ini tapi bukan karena ada COVID-19 ya takut sih nanti dinginnya ketulungan ini buat nutup ini dari benaknya capek antar tangan pakai masker ya enggak nah ini seperti ini saya juga prepare-prepare bawa sarung juga nanti buat semacam slayer mungkin nanti secara berguna ini saya antisipasi subuh-subuh menung gunung nang puncak mana ini aduh hidup ini ini cara pandang nol Raktun Lih, 7 meter kalo buat saya dihitungannya Jarak pandangnya Terang Karena temennya Oke Nyampe? Belum, oh ini mulai naik Oh, ini jalan apa masnya nih mas? Cepal Oh ini bagus, oh tadi itu di bawah itu ya Nah ini nanjaknya Sekarang ini Ini ada motor Buat deh Buat deh Bantu dorong Bantu dorong lagi ya Hahaha Hahaha Ini udah Mulai agak di atas Mau nanjak lagi Oh 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 Let's go Oh Oke Kami sedang ada di area parkiran Bukit Cinta Ini jam 4 Nah ini jam 4 Lewat 3 menit Dingin bun Semperipit Banyak pengunjung Ini jam 4 Jam 4 Hahaha Hari Senin Iya hari Senin Banyak Banyak pengunjung Itu Banyak mobil jeep Hartop Markir Tadi Ini mobil Saya naikin Ava Gira Tulisannya Nanti kata ini naik Saya disarankan naik Nanti setengah jam lagi Biar gak lama di atas Kesana nanti Kita mau lihat sunrise Disini Pinggiran itu banyak Ini untuk tempat Ibedah Ada toilet Disini Bawah itu Ada warung-warung Banyak sekali Kalo kesini Gak khawatir sebenernya Kalo gak bawa pekar Gak penting bawa duit Hehehe Warung-warung Hehehe Semperipit Kok gini atis Oke Gak mau naik Aibun Kita ke atas Bukit Cinta Love Hill Bukit Cinta Bukit Cinta Bromo Sunrise Camping Oh ada yang camping disitu Mas Oh kalo yang Kalo camping-camping itu Berarti situ Ya naik gitu Yang camping naik gitu Tapi jalannya setapak mas Ya Oh kalo yang buat Orang-orang camping gitu Ya naik Aibun 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 Istri Kita di posisi pinggiran Begini Sekejahat Kalau yg fu panorama Mas Saya itu Di inek di Cemara Indah Itu mana mas Lokasi ini Cemara Indah Yang ada tower Oh Ada tower merah itu Oh yang kiri Yang paling kiri Mas Itu hotel semua itu mas Kalau yang lava lama itu Berarti itu ya Kanan Ada yang paling ujung sana Yang Cemara Indah yang paling ujung sini ini kita mau naik dari bawah tanjakannya naik tapi rapi ibu no subuh-subuh masih naik lagi ke atas tapi jalannya bagus rapi sih lumayan terakhir itu cipnya di bawah sana baru megah-megah iya aduh saat ini kami sedang ada sudah sampai di atas bukit cinta ini bersama bunda tercinta kita lihat pemandangan di sana gunung bromo ini gunung patok di baliknya itu yang ada asapnya itu gunung bromo di sebelah sana gunung semero matahari terbit dari arah timur tapi agak ke mana dari timur agak ke selatan itu timur Tenggara saya nggak tahu istilahnya di sana ada bukit ada lagi itu ada orang lagi jika lihat sunrise ada tanjaka lagi di sana mungkin lagi suasananya ini cukup rame tapi saya pikir nggak terlalu rame banget hari Senin soale ini saya lihat ke atas ini dia ini pemandangan orang-orang sedang mengabadikan momen sunrise ini salah sebelah barat ya barat di bawahnya ada awan kabut kawan-kawan Gimana bun? Suasana di sini bun. Ini pemandangannya bagus bunuh. Ada kayak lautan, awan. Berasa di negeri atas awan kita. Kita berdiri di atas awan. Oke, ini dari muncak Bukit Cinta di Bromoh. Itu belakangnya view sunrise. Masih ada awannya. Ini udah jam 6-an pun ya. Jam 6 pagi. Seperti ini nanti saya akan lanjutkan ke trip berikutnya. Ini suasanya berapa derajat nih bun sini? Ini 12 atau 11 derajat. Tapi ini windus. Bisa windus dari ini. Oh iya, saran buat teman-teman ke sini wajib pakai sarung tangan. Kalau perlu jaketnya gobel. Jangan agak gobel, pakai tutup. Makan masker kalau nggak kuat dingin. Pakai topi, mata kerun juga. Oke, lanjut ya ke trip berikutnya. Kita akan turun tangga dari atas. Tangga ini lumayan tinggi lir. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir view dari sini itu sama dengan penginapan saya yang ada di sana. Cempaka Indah. Cempaka Indah. Cempaka Indah. Cempaka Indah. Cempaka Indah. Cempaka Indah. Mirip, cemanya agak naikkan dikit. Ini ada orang ngejual bunga apapun. Adelweiss. Adelweiss. Kakak, ini ada Adelweiss Kak. Ini suasana. Kalau di bawah, ibu kecil. Tidak ada orang ngejual bunga apapun. Tidak ada orang ngejual bunga apapun. Tidak ada orang ngejual bunga. 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 Tidak ada orang ngejual bunga apapun. Oke. Ini udah diparkiran lagi. Itu CP. Krami. Ini harga atas biang. nah ini sudah di mobil kita di parkir kita lanjut mau ke kawah kata mas supiri ini HP yang namanya Mas Lagiono nanti kalau mau pesan jp nanti kita kasih link asek ini mobil itu sebenarnya kapasitasnya normalnya buat 6 orang masih ada di belakang lagi ada depan-depan ayo angkut 6 dewasa oh itu kawah ini kawan-kawan 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 semalam kita kesini tadi ya mas Al? iya oh sempat sampai kiri itu sih iyalah aman paling pencala arah pagi-pagi belum mandi dari kemarin atis oh tuh gunung patohnya masih gini mas Al? ini gunung patohnya tuh patohnya di belakangnya itu gunung bromol ini ini orang pada ambil spot foto semalam melewat sini berangkati sampai gelap jalan padang cuma 10 meter ini juga sebenernya masih ada Kak Bute ya cuma ada tipis iya sebenernya saya kalau sudah ada hotel itu pemandangannya ada di hotel ini juga mas Al? iya yang pemandangannya itu ya betul-betul itu ya depan itu sampai gitu lah sama aja di sini cuma beda posisi agak tinggian gitu ya oke kalau di tempat pas saya itu cuma di bromol sama iya cuma bedanya kalau lepander nggak bisa itu aja iya 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 oke mau naik oh sep pegang sini oh iya oke oke siap oke men pegang ini Pak oke siap ini Hai Lur naik udah Lur iya gimana pun rasanya mantap kita mau naik ke puncak bromo belom pernah dia naik kuda pak ngincek pun ya kini ngincek apapun madel ini yang sama iya jadi kayak berdiri maso iya biasa aja iya cuman numpuh kayak berasa ini ya lah belum besok nanti ini lagi survei tempat dulu ini saya lagi survei dulu anak-anak ternyata mau ke sini mungkin seminggu atau dua minggu lagi ini kita mau ke puncak sana ini gunung batok kita naik kuda 400.000 kalau 300 boleh tapi cuman berangkat pulang jalan udah enak kan bun udah mendingan kalau pertama gitu Pak iya lama-lama minta namun kalau baru pertama emang agak-agak takut iya kita kan harus ngikutin apa gerak kudai iya tidak manis iya kita nggak dilepas kita pandu gitu iyalah kalau dilepas nanti kan ya tambah takut iya ini kuda disini itu ada sampai sore pak ini ada yang pagi siang juga pokoknya sampai sore iya maksudnya ada terus gitu kapan aja kita kesini ada kuda gitu kalau sore nggak terlalu banyak oh banyak kan pagi malah misalnya udah habis orang turun ini ya iya habis liat sandras kan udah ini kesini gitu ya kalau pagi banyak jadi kuda misalnya 200-300 kan masih ada iya tapi kalau sore nggak ada paling ada berapa gitu ya yang ngikutin orangnya Pak bisa tawani gitu kalau sore kan tamungnya sedikit iya yang kudanya juga sedikit iya iya tapi yang kuat gitu iya seperti apapun rasanya naik kuda bun enak enak jipnya itu ditinggal disana enggak tahu berapa kilo lima kilo kali ini jauh jauhnya dua kilo Masa kalian naik ya sampai puncak kok dua kilo setengah dua setengah iya pulang pergi ya iya 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 jalan kaki belak balik sejam kali hehehe lebih iya ini pagi masih ada kabuti iya nih ini jam setengah tujuh setengah tujuh ini pure ya iya puranya oh iya iya di sini ada pura Oh, sepatnya harus tajet gitu ya? Oh iya. Karena yang buruhnya ini. Di sebelah kan tempat. Misalnya kayak gunung-gunung ini kan dikasih tempat kayak gitu kan. Oh iya, iya. Ada yang jangka pak. Iya, yang ngerti. Eh curuk kunci gitu ini ya. Iya. Di sini kan tempat apa? Oh, misalnya disini, yang menunggu ini. Ada namanya sendiri pak. Oh yang ininya, penunggu sini gitu ya? Iya. Kan di Bromo ini jangka. Iya, iya, iya. Yang wilayah gitu. Ini kalau buat teman-teman yang ke Bromo, yang sekiranya enggak terbiasa jalan kaki, mendingan naik kuda kayak gini. Ini harganya 200-250 lah, ya tergantung rezeki, tapi 200-an lah rata-rata. Enak, nah ini udah, ini udah termasuk, mau masuk belayah puncaknya masih nih ya? Iya, iya. Kita mau naik. Ini kayak kan alih mas? Apa? Ini kayak hujan kayak gitu ya? Ini tempatnya, lewat air hujan pak. Oh iya, jadi yang air dari atas lewat sini. Yang dari gunung batuk ini. Oh kalau pas gede gitu ada airnya gitu ya? Kalau pas hujan gitu ya? Iya. Itu kan menyatu ini pak. Oh iya, iya, iya. Oh itu aliran dari gunung batuk. Kalau ada hujan gitu kan ada airnya. Dari gunung romo, gunung batuk. Iya. Jadi gunung udah beresoknya kan. Ini kan menyatu ini pak. Ini naik. Widodaran itu yang mana gunungnya? Di balik sana? Di balik sana. Oh iya. Baliknya gunung batuk. Oke. Jalan kaki itu sekitar lima kiloan pulang pergi. Kalau jalan mungkin satu setengah jam. Itu kalau kondisinya. Kita fit biasa jalan. Kalau nggak biasa mungkin bisa. Dua jam kali. Kalau berhenti-henti. Gak apa-apa. Soalnya. Kalau jalan kaki itu. Kalau jalan kaki itu. Kalau di pegunungan itu biasa. Kita di kota. Di sini tuh apa namanya. Oksigen itu tipis. Jadi kita kayak berasa nge. Cepet capek gitu. Kalau nggak biasa. Nggak kuat. Saatnya kita anggap kayak ngos-ngosan. Sudah gitu kalau kita ngomong di sini. Bawaannya itu capek. Beda. Saya memang oksigen tipis. Kalau nggak terbiasa. Orang sini. Enggak ini. Enggak kuat. Makanya kalau orang pegunungan itu kuat-kuat. Tahan lama kalau jalan ya pak ya. Dan di sini tuh oksigennya tipis. Taknya minyak di rumah. Iya. Di keluarga. Iya. Nah itu kita udah mau menuju punca ke sana. Let's go. Kayu. Semangat. Ini pasir apa? Batu pak? Pasir ya? Pasir. Pasir. Tentu. Wow. Ia gini kan. Agu pasir. Tempat satu pak. Semangatnya orang sini. Oleh sakat. Dalam kaki pak? Siap hari. Nggak pernah lalaga. Udah udah... Kerja. Hanya lalak ya? Wah, tuh gunung patoknya Tidak, maaf Sampai masih muda ya? Bapak itu udah tua, jalannya pelan gak? Gak tau pak Tidak, bapak umurnya ya Rika Oke Kita tarah sini Oh, sampai disini parkiran kuda nih Oke, nanti kita jalan lagi di sana Ke atas Sampai dah Ini namanya Pak Udin Pak Udin Ayo pun, yang kanan Lepasin dulu Lepasin dulu Oke Iya Yuk naik Tunggu disana Oke Ini dari parkiran kuda Kuda nih sampai sini Kita mau naik ke atas sana Ayo, ayo Ayo, aman ữa Ayo, kita naik Oke, beniyorsun Ayo, akubet FDP Sekarang putih Bu Ayo, 해요 Kuda gimana rasanya naik gudah enak pertama takut oh makasih ya itu gudel-gudel kita mau naik ke kawai di atas kita harus fokus orang bagus liat di youtube iya udah pengebaran iya pak lihat ini tuh iya iya keliatan ayo let's go disini udah mulai bau pelirang kita mau naik ke atas ada asep pelirang kayaknya siapa habitu aw 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 ya kita menanjak disini udah kita jam 7 udah lumayan hangat matahari kita naik pun ya kita tanjakannya tangga g ya oke ya 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 semangat kita lagi naik ke puncak burumu ke puncak kawah burumu semangat anak tangga nih banyak banget aduh tekan pucuk ee perdian perdian Aneh, kalau di sini itu kayaknya ngap-ngapan, megap-megap. Awannya agak mana, belum hilang. Masih lihatkan awan putih. Kuda kita itu di sana. Ini kuda, wapak, jipnya. Jip sampai di bawah. Kita ke sini ada pilihan boleh jalan kaki, atau nyewa kuda. Kalau saya itu bukan pilihan. Saya habis nyangkup. Rasa anggup. Rasa anggupnya namun nggak. Ini gunung patok ini dari bawah. Iya, ini gunung patoknya ini. Sudah sedekat ini. Ternyata nggak ada 5 menit dulu, loh. Tapi 6 menit ada juga kan, Bun. Oh, udah kata-kata. Ini peregnya, aduh. Oke, masih jauh, tinggi. Masih tinggi. Ayo, Bun, lanjut, Bun. Cukup, ambil lepasnya. Ayo, Bun, lanjut, Bun. Let's go. Wuh, wuh. Kita aik terus. Kita akan mainnya bermasanya. Iya, kita kerenget. Terus. Anak tangga. Sedikit lagi. Terus. 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 Terima kasih telah menonton! Nanti sudah hilang Ayo, coba Istirahat Istirahat dingin Istirahat lagi Lempoh Kita sampai turun Kita lagi nanti Disini banyak turis Langitnya bagus Ini pemberhentian Yang ketiga di depan Dikit lagi bun Ayo bun Lempoh John Pegangan Yang kencang Sampai geludung Istirahat Istirahat lagi Pemberhentian Pemberhentian ketiga Masih Satu lagi Ini dari pemberhentian ketiga Dari tangga ini Bentar lagi Mau naik di atas Bentar lagi Tinggal mungkin 20 meter 20 meter tapi naik Ada 3 lantai 4 lantai Oke Nah ini Tadi untuk parkiran Kuda disana Kalau untuk Tadi ada pura Kita lewat naik kuda Nah itu untuk Parkir jeepnya Nah itu jeepnya Disana Caranya dari sini Kita berjual Setengah kilo Oke Ayo Ayo bun Lanjut bun Ayo bun Ayo bun Dikit lagi Dikit lagi Dikit lagi Terakhir Terakhir Pasti bisa Tepang puncak Ayo 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 Dikit lagi Dikit lagi Nyampe Nyampe atas Pada foto-foto Pura-pura bahagia Kita lihat diatas Pertiapa kawahnya Ini bentar lagi Kita Luatkan Wow nyampe puncak kita sudah sampai di puncak Bromo kita di pinggir kawahnya itu kawai disana kawai bergemuruh bunyi kayak anak banjir gitu jadi disini tuh kalau naik lokasi anak kesadana disini bun nah ini cak tunjukkan ini untuk gunung patok ini gunungnya gunung patok tadi kita dari bawah untuk tangga pendakian yang ini tadi tangga ini dari bawah ini nah itu orang pada naik sampai sini sampai sini kemudian ini untuk area kuda tadi parkir nah mobilnya itu disana itu tadi untuk apa pura jadi kita kalau mau jalan kaki kesana kalau gak naik kuda gimana bun pemandangannya disini bun kesan-kesannya nyampe di puncak bagus sekali bagus bagus ini kata simba sebelah saya ini so beautiful salam dari kawah promong ini effortnya itu disini sampai menggeh-menggeh tapi sebenarnya pas pas jalan naik kita duduk-duduknya gitu tapi kita udah ambillah pas banyak iya istirahat lagi gitu enak oke ayo turun sekarang turun tengkules ngilu siap-siap tengkules ngilu ini mungkin sekitar 50 meter ketinggian pelan bun di tempat pahani wah wuuh kita turun di sampingnya itu gunung petok turun dari puncak gromo ayo iya turun main dah, harapnya gamen dia tapi aparan liat lututnya payolah selesan gitu ini mulai hitam eh mulai hilang ya spadjang ora aman lanjut 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 selamat menikmati selamat menikmati aduh selamat menikmati selamat menikmati aduh 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 alhamdulillah aduh 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 itu dapat dua puluh sendiri Iya gitu ya Oh itu perhari atau per gimana perhari perhari ya kalau orang sini bisa bayar satu hari seratus gitu ya Iya itu aja Oh ada Pak Yubani gitu itu dikumpulin ada berapa iya satu bulan ini nanti dikurangin itu ini berapa itu dibikin satu grup gitu semuanya gitu ada ini apa beda-beda grup Oh iya iya cuman kalau yang itu setiap minggu Rp20.000 tetap Oh iya iya jadi kalau kita nggak mau bayar ya jangan bawa aku dari sini Iya oke di tempat lain ya itu perhari itu Rp20.000 itu itu satu minggu satu bulan Rp80.000 murah lah jadi kita bisa lihat ada jalan rusak tinggal bilang aja iya ada yang ngurusin woi jadi ngambil dari uang itu ya iya iya dari kas itu iya Oh ini satu bulan misalnya dapat 10 juta ya buat upah yang itu ya buat kerja ini masih ada iyalah nyocok bentar lagi udah mau nyampe parkiran mobil lumayan jauh juga gunung tadi patok eh sana tadi puncak sana parkiran sini ada pindah lagi betiun hahaha 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 ini ada yang berlaku ini berlaku ini berlaku ini berlaku ini berlaku ini berlaku ini berlaku itu berlaku kok itu lari lari itu menyebut tamunya di atas kan punya tamu iya iya kira-kira estimasi ini udah mau pulang gitu ya iya tadi sempat turun juga lagi iya tadi turun juga sempat iya sempat tapi nggak nyampe sana pak itu penyebrangan obat yang mau turun gitu iya tadi kan naik ke atas oh gini lho pak cari tambahan pak iyalah ini ya yang penting kan namanya kita turun ada gitu dari badan bengol setengah jam tadi pak saya di atas tadi ya kali ya pokoknya kan gini pak saya tunggu nanti bapak saya hantar lagi saya kan gitu iya prinsipe mungkin sampai ini juga keburu waktu iya ini tadi habis turun dari puncak bromo disana naik udah lihat kawah nah ini kita istirahat dulu di parkiran jeep sini jeep yang buat tadi sebelah mana kayak yang itu daizo itu jitoskah yang kita beli sarapan ini jam 8 saya belum sarapan dapet foto di hotel tapi kan di jam sini jam 8 yang harus ngelih lah nah ini tukang sati pesen tayangat sama sati di lereng di daerah parkiran deket gunung batok itu gunung batok belakangnya yang itu gimana bun enak gak sati ayam apa apa ya dingin disini tuh kalau ada tenda gini adem tapi kalau udah panas udah jam 8 tapi angin adem semperipit mungkin berasa di kalip pening atau dimana gitu ya beda-beda-beda diang gitu mungkin ya abis dari promo puncaknya tadi kita lanjut ke savana ini hotel tadi kita nginap itu di sana deh masuk di lomba beda-beda dari dari ay dari ay okei ya kepala di dari di 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 Saat ini kami sedang ada di bukit di kawasan ini masih dibawas beneran dibuka di lereng lembah Bukit Teletabis itu untuk apa namanya tugunya Bukit Teletabis promo Tengger Semeru ini saya di sini berdua sama Bunda tadi naik mobil diantap diantap Jeep ini areanya hijau padang savana sana dari sepanjang sana hijau kalau sini bukitnya beda hijau ini beda bun hijau hijau ini ada muda yang sini kalau yang saya agak biru gitu enggak tahu beda warna iya oke saat ini kita ada di Bukit Teletabis ini promo-promo Tengger Semeru ini berdua saja tapi banyak orang iya ada orang lagi mengabedikan momen di Bukit Teletabis itu tubuh Teletabisnya tempatnya adem adem hijau enak jauh mata pemandang hambaran lumput hijau 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 enggak tahu mungkin lagi bendung atau gimana tapi anginnya dingin adem ini di area savana tadi habis jadi Bukit Teletabis kita mau lanjut ke pasir berbisik spot terakhir sisihkan pasir ya ini kita sedang ada di kawasan pasir berbisik pusing kayaknya seperti apa nih pasirnya nah ini di parkiran ini ada kuda sebenarnya katanya itu untuk area bukit pasir berbisik disana kuda ya tapi kita harusnya cabut capek selamat menikmati selamat menikmati